Selamat datang kembali di Enter Time News. Kali ini kita punya informasi dari pasangan yang paling kompak ini dari Brad Pitt dan juga Angelina Jolie. Angelina Jolie ya kan Angel? Bukan ya, ada Gani Rabibo dan juga istrinya tentunya Andrea Dian yang selalu tampil kompak. Ya, seperti kebiasaan mereka yang selalu berlatih olahraga Muay Thai bersama. Yuk kita lihat. Semua orang pastinya membutuhkan olahraga yang teratur demi menjaga kesehatan tubuh mereka. Tapi setiap orang pastinya memiliki olahraga favorit masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh pasangan celebrity ini, Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Halo good people, hi saya Andrea Dian dan ini suami saya. Kebetulan saya hari ini lagi libur shooting. Makanya buat jaga badan saya harus olahraga. Mau ikutin, sekarang kita muay Thai dulu yuk. Nah good people, sekarang kita udah di dalam, jadi sekarang aku mau ganti baju dulu, siap-siap burn baby burn. Halo good people, sekarang udah ganti baju, udah siap mau muay Thai. Jadi sekarang kita mulai bakal lemak. La makna. Hai good people. Hai good people. Setelah selesai melakukan latihan Muitai, tak lupa pula mereka melakukan cooling down untuk melemaskan otot-otot mereka agar tidak kaku. Oke good people, sekarang kita cooling down. Biar badannya enggak sakit-sakit, biar enggak ada kurat-kurat otot-otot yang tegang. Jadi harus cooling down. Kenapa aku memilih Muay Thai? Aku kan susah keringetan orangnya. Pas aku cobain Muay Thai pertama kali itu keringetannya langsung kayak orang habis mandi. Kalau olahraga lain itu masih belum kayak misalkan lari. Lari aja aku kadang-kadang enggak keringetan. Cuman kalau ini kayaknya semua badan gerak. Jadi kayak lebih menghabiskan kalori yang tertimbun di badan. Kegiatannya hari ini karena aku hari ini libur, jadi mengisi kekosongan dengan olahraga Muay Thai. Muay Thai, kickboxing. Bakar kalori ya. Biar badannya tetap langsing. Soalnya kita berdua hobinya makan, jadi harus dibakar terus. Iya, kalau enggak ini imun deh. Oke, good people. Sekarang udah selesai ganti baju. Udah beres semuanya. Udah selesai Muay Thai-nya. Mungkin udah kebakar sekitar 3.000-4.000 kalori. Enggak, Deng. Paling juga cuma 1.000-1.500 kalori aja. Sekarang mau pulang lah ya, mandi-mandi dulu di rumah bersih-bersih gitu. Tuh, abis itu kan abis ini nanti Bimo juga syuting soalnya. Oke, thank you good people udah ngikutin kegiatan aku seharian tadi burn kalori aku, burn fat aku. Jadi sekarang aku pulang dulu. Sampai ketemu good people. Thank you. Dadah. Muay Thai, sini berladiri 8 tungkai. Bagus banget, karena juga bagus untuk self-defense juga. Artinya bisa diaplikasikan juga untuk pertahanan nanti kalau misalnya ada apa-apa. Jangan, jangan, jangan. Gak, tapi tadi si Andrea nih ya, suka gitu deh dia. Dia kan bilang kalori, maksudnya keringetannya di Moay Thai ini lebih banyak daripada lari. Mungkin lari mampir-mampirnya kali. Nah, Andrea sih, kamu sih pasti gini. Bukan lari, set, eh tukang bakso. Set, eh tukang goreng. Nah, itu piknik namanya. Camping-camping. Janganlah, kalau lari lari aja gitu ya. Tapi luar biasa ini kompak banget mereka berdua ya. Olahraganya bareng gitu. Begitu ada waktu diluangkan untuk kebersamaan apapun itu bentuknya. Baik itu jalan-jalan dan juga olahraga bersama. Gitu dong, kompak selalu. Kita juga harus gitu, Dev ya. Iya. Kita partner di news, oke. Boleh. Nah, kita langsung ke next.